Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo, elemen udara Gemini Libra Aquarius. Kita cek energi. Energi cek, saya bacakan per elemen. Saya posting per zodiac. Rasakan, dengarkan. Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini. Atau ini dijadikan pesan, karena ini energi yang berjalan ke depan. Teman-temanku, kita hanya memakai kartu berdiri. Energi berlaku 7 hari ke depan, atau sampai 10 hari ke depan. Karena pada dasarnya, energi nggak punya jangka waktu. Teman-temanku, Gemini Libra Aquarius. Peace, kartu damai. Satu kondisi, mungkin di sini. Menerima, nyerah di sini ya. Damai the Fates. Belajar menerima apa adanya di sini. Menerima takdir. Oke. Suka, duka, beratkah itu. Ya. Kamu belajar terima. Kamu bawa damai di sini. Oke. Memang satu kondisi di mana kita berjuang. Atau berusaha untuk menjadi damai. Semoga sampai pada damai yang sebenarnya nanti, teman-teman ya. Ayo, kita keluarkan 10 kartu dari T-Lift. Teman-temanku, elemen udara Gemini Libra Aquarius. Apapun itu ya, kondisimu. Kalau udah ada kesadaranmu untuk membawa sesuatu pada satu kondisi damai, itu udah bagus. Itulah hidup. Itulah hidup, teman-teman. Ya. Tidak selalu hidup itu sesuai dengan harapan dan kehendak kita. Oke. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi. Contoh, satu hal yang mungkin tidak kita harapkan, tidak kita tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ya, kita belajar menerima. Kita belajar damai di sana. Energinya bagus. Itu juga menggambarkan kondisi yang mulai damai hari ini saat ini di energi kamu. 10 kartu. Satu. Dua. Elemen udara. Tiga. Elemen udara. Empat. Elemen udara. Lima. Elemen udara ada Grace Chopper. Oke. Masih ada situasi yang boleh dikatakan terkendali di sini, yang balance. Ya, tentu saja dengan penanganan yang hati-hati. Kayak tadi. Kayak tadi aku bilang. Ya. Mungkin tidak damai, tapi kamu bawa, kamu usahakan keadaan itu menjadi damai. Jadi, semuanya karena usaha kamu. Oke. Awalnya karena kita usaha dulu, semoga sampai pada titik yang benar-benar kita inginkan nanti. Ayo kita lihat lagi sebentar, teman-teman. Bentar ya. Oke, teman-teman, ayo kita sambung. Sepuluh kartu, kita ambil lima lagi. Tadi ada yang datang, teman-teman. Jadi, aku cepat-cepat pause ya. Lima kartu lagi. Untuk elemen udara Gemini Libra Aquarius. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Wow, syarat di sini. Take care or there will be a loss of material work. Hati-hati dengan keuangan di sini. Ya, teman-teman, hati-hati dengan keuangan atau kesehatan. Intinya ada energi peringatan, berhati-hati. Atau di sini nanti kamu akan kehilangan uang atau kamu bisa sakit. Seperti itu. Kita lihat dulu. Apa yang ada di sini. Ada chair. Seseorang memikirkan kamu. Ada school. Rahasia yang terbuka. Di sini ada staff. Kamu dijaga. Kamu dirindungi. Ada kesedihan. Ada I. Oh, intuition yang terbangun. Ada peacock. Hati-hati dengan, dengan, apa ini, kayak ego diri ya. Pride. Kayak ada kebanggaan di situ. Wits, ada orang yang coba masuk ke dalam kehidupan. Kamu. Yes, energi yang melampaui masalah. Di sini ada hati-hati. Cerita hukum. Lion. Waktunya bertindak. Kita rapikan dan kita mulai membaca. Oke, teman-temanku. Elemen udara Gemini Libra Aquarius. Kartu-kartu yang hadir bisa membawa energi tunggal per kartu. Atau ini punya cerita yang berkaitan, bergandengan. Ya, secara energi dia menerangkan keterkaitan cerita. Ambil saja. Rasakan saja. Oke. Hati-hati dengan kesehatan, dengan keuangan. Oke. Namun jangan takut tentang situasi itu. Karena ini akan bisa kamu handle, ya, dengan penanganan yang benar kartanya dari dua kartu ini. Kita lihat ada chair field di sana. Itu kartu yang bercerita tentang someone is new entering your life. Oh, ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ada dua kartu. Ya. Ada dua kartu yang mengindikasikan orang baru. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Baik. Seseorang yang mungkin kamu harapkan. Seseorang yang mungkin kamu inginkan. Apakah itu dia teman. Apakah itu hanya teman. Atau orang yang kamu inginkan gak tahu apakah itu kayak pacar atau seperti apa. Ada gambarannya di sana. Oke. Memang di sini ada hidden secret. Can't harm you. Mungkin ada katanya di sini rahasia-rahasia yang terbuka yang sedikit menyakitkan kamu. Ya. Yang bikin kamu sedih mungkin di sini ada air mata. Ya. Tetapi jangan takut teman-temanku. Air mata itu. Wah, kamu. Aku angkat ya kartunya. Ini. Awalnya kamu nangis nih. Air mata itu. Ya, telah mencuci matamu. Oke. Pandanganmu menjadi terang hari ini, saat ini. Oke. Jadi di sini katanya udah percayakan aja pada intuisimu. Karena kamu bisa memandang dengan jelas di sini. Apakah tentang seseorang baru yang masuk. Ya. Hati-hati dengan keuangan ya teman-teman. Kalau ada kaitannya dengan orang baru. Hati-hati dengan keuangan. Oke. Bisa jadi kalau hubungan percintaan ya hati-hati juga. Nanti ada. Ada apa. Ada rahasia yang nyakitin kamu. Oke. Jadi syaratnya di sini jangan melekat. Ya. Diingatkan di sini teman-temanku. Ada kartu eagle. Ada kartu eagle di sini yang mengatakan kamu akan melampaui setiap masalah yang datang kepada kamu. Tentu saja dengan penanganan yang benar. Oke. Dengan usahalah di sini. Oke. Beware all great pride. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan kebanggaan diri. Ya. Kayaknya kamu bisa melihat apapun nanti di sini. Hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang terlindungi. Kayaknya kamu bisa melihat di sini. Karena kamu kayak punya kemampuan psikis di sini teman-teman. Ya. Hanya hindari kebanggaan diri. Oke. Waktunya bergerak. Time to act. Di kartu singa. Ada energi. Di situ kamu bergerak. Kamu melakukan gerakan. Kamu punya power. Oke. Kamu memiliki power yang kamu butuhkan untuk melakukan gerakan. Di gavel ada kartu yang bercerita tentang hukum dan aturan selesaikan masalah-masalah hukum. Masalah-masalah wajib. Oke. Dan paling penting ya karena orang baru mirrornya ke kartu hukum. Hati-hati aja dengan orang baru. Ya apalagi kalau udah berkaitan cerita bisnis, cerita keuangan. Hati-hati. Karena ada gambaran kamu bisa kehilangan uang atau kamu nanti sakit. Awalnya hilang uang. Lalu stres. Selalu kita sakit, teman-teman. Oke. Kalau cerita cinta ya begitu. Awalnya kita happy ya. Suka. Di situ. Karena kartu cake itu. Artinya kan cake itu manis. Menggoda. Menggiurkan. Tapi nanti tiba-tiba ada satu hal yang terungkap di sini. Ga taunya nyakitin kita. Ya. Jangan melekat. Itu aja. Ambil 10 kartu itu sebagai energi pendamping dari enerjimu. Di kartu peace. Itu bisa energi yang telah terjadi. Sedang terjadi. Atau akan terjadi di dalam waktu 7 hari atau 10 hari ke depan. Teman-temanku elemen bumi. Ayo kita buka dua kartu. Dari kartu romance angel. Percintaan untuk elemen bumi. Taurus, Virgo, Capricorn. Very soon. Uh itu keren. Satu kartu lagi untuk elemen bumi. No. Elemen udara. Elemen udara teman-teman. Oh my God. Ternyata aku bakal rokok ya. Oke. Teman-temanku. Very soon letakkan aja. Di situ. Aku ambil ulang. Aku ambil ulang di sini. Elemen bumi. Gemini. No. Elemen. Baik. Fokus. 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 Elemen udara Gemini Libra Aquarius. Di very soon aku katakan energi anggap aja bonus ya. Karena aku kayak kosong tadi. Nariknya. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Cari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan sehingga itu bisa benar-benar terjadi kepada kamu. Ayo kita cari dua kartu di sini untuk elemen udara Gemini Libra Aquarius. Di dalam percintaan. Angel. Berikan gambaran. Ada keep an open mind. Dan di sini ada unrequited love. Under the deck ada attraction. Oke. Ada tarikan. Ada chemistry antara kamu dengan seseorang. Ini akan terjadi ketika kamu mampu menerima ya. By enjoying this moment fully. Ketika kamu mampu menerima energi kamu hari ini saat ini. Apapun kondisimu hari ini saat ini. Kamu akan mulai kembali menarik kisah-kisah cinta lagi di sini. Oke. Menarik energi percintaan lagi. Syaratnya adalah menerima dulu apa yang sedang terjadi hari ini saat ini. Kamu yang tahu apa yang sedang terjadi ya. Terima dulu. Rejection udah. Terima dulu. Terima dengan lapang dada. Enggak terima dengan marah-marah di sini. Enggak. Ya. Keep an open mind. Tetap berpikiran terbuka. Karena di sini mungkin shulmet kamu atau seseorang yang akan datang di sini. Ini berbeda dari tipe dan harapan kamu di sini. Atau dari tipe dan ekspektasi kamu di sini. Oke. Jadi aku gak tahu apakah ini ada kaitannya ke sana. Atau ini hanya menjadi pesan. Aku hanya melihat di sini. Unrequited love. Ada cerita cinta tak berbalas. Cerita cinta ditolak. Cerita cinta yang tidak berhasil mungkin yang menyebabkan kamu bersedih. Oke. Tapi di sini janganlah terlalu bersedih. Kamu akan kembali menarik energi-energi percintaan. Dengan menerima dulu kenyataanmu hari ini saat ini. Oke. Lalu di sini. Kalaulah terjadi unrequited love. Kamu tetap aja berpikiran terbuka. Mungkin bukan dia. Mungkin bukan dia yang lebih cocok ya. Mungkin dengan dia cocok. Tapi ada yang lebih baik. Oke. Kamu tahu. Spirit itu selalu ingin memberikan yang lebih baik. Oke. Atau di sini. Jika memang terjadi unrequited love ya. Ya terima aja dulu. Selebihnya Tuhan punya cerita. Semesta punya cerita. Karena ada very soon. Kamu akan segera menarik lagi. Attraction di sini. Ya. Dan apapun ceritamu di sini katanya. Religious factor. Ada kaitannya dengan faktor religius. Tentang upgrade jiwa kamu. Dua kartu dari Angel Answers. Dua kartu dari Angel Answers. Jadi ada gambaran cinta. Kalau dipaksa juga gak bisa teman-teman. Ya dipaksa-paksa tidak bisa. Cinta itu akan terjadi kalau Angel lo nanti yang ngantarin ke kamu. Dibimbing digiring ini. Dibawa. Dihantarkan ke depanmu nanti. Oke. Jadi di kartu unrequited love antara kamu dan seseorang katanya. There is not enough attraction or chemistry to keep these relationships going. Jadi gak cukup tarikan. Gak cukup chemistry. Ya. Untuk membuat hubungan ini terjadi. Tapi kan di kartu ini. Di kartu kamu tadi ada attraction. Syaratnya apa? Terima keadaanmu dulu hari ini saat ini. Oke. Ayo kita lihat. Dua kartu dari Angel Answers. Berikan gambaran. Oke. Satu. Romance. Ada cinta di sini teman-teman. Ada romance. Satu kartu lagi. A no. Aha. Unrequited love dan no. Teman-temanku menurut Angel kamu siap. You are ready. Bersama dia atau tanpa dia kamu siap. Diputusin dia. Kamu bisa. Kamu bisa. Jangan merendahkan dirimu. Jangan membuat dirimu lho mah. Apapun yang membuat kamu menangis. Kamu siap. Beberapa hal ditolak dari kamu. Kamu siap. Oke. Jangan takut teman-teman. Tetap berjalan. Ya. Itu mungkin aku melihat kamu pintar-pintar membawa dirimu damai hari ini saat ini. Jadi kalau ada unrequited love mungkin dia belum orang yang cocok untuk kamu. Oke. Atau energi belum setara. Dipisahin. Kalau energi setara nanti disatukan lagi. Bisa jadi seperti itu. Tetap berjalan. Tetap semangat. Tetap belajar menerima keadaanmu hari ini saat ini. Karena ini memang cerita-cinta menurut Angel. Ya. Oke. Baik. Kita masuk ke reading kita. Kita mau buka energi. Kita past present dan future. Kondisimu hari ini bagus hari ini saat ini bagus. Kamu nyerah dengan waktunya Tuhan. Ya. Peace. Kamu bawa aman. Kamu bawa damai dirimu. Tuhan terserah kamu. Kalau kamu bilang oke. Oke. Kalau kamu bilang belum. Ya saya akan belum disini. Saya akan bersabar menunggu. The faith's takdir. Oke. Kita ambil peace disana. Teman-temanku. Ayo kita buka energi kamu. Past present, future. Hanya memakai kartu berdiri. Gemini Libra Aquarius. Belajar aja dulu melepaskan. Ya. Belajar aja dulu menerima. Apapun yang hari ini sedang terjadi. Antara kamu dan seseorang. Di dalam sebuah hubungan. Karena akan ada cinta disini katanya. Akan ada cinta. Ini adalah masalah kecil-kecil. Yang akan mengiringi energi kamu. Di 10 hari ke depan. Atau 7 hari ke depan. Present energy. Wuuu. Kartu yang berapi. Bergerak lagi. Kartu yang di energi lalu. Pas. Chaos dan konflik. Oke. Energi yang akan datang. Gambarannya apa. To be fair. Yes. Under the deck. Kartu buku. Mungkin satu hal belum terpecahkan disini. Energi mu mungkin tertutup. Atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu sedang tertutup. Syaratnya apa? Terima aja dulu. Terima aja dulu. Pahami disini. Apa yang kamu bisa lihat. Ini kan memahami motif disini. Kita pahami dulu motif di dalam hubungan antara kamu dan seseorang. Atau pahami apa sih yang kamu inginkan sebenarnya di dalam hubungan ini. Mungkin energi mu masih berpikir. Gambaran ke depan keren. To be fair. Oke. Teman-temanku. Elemen udara Gemini Libra Aquarius. Aku bacakan singkat secara energi untuk kamu. Di beberapa waktu yang lalu. Aku lihat energi kamu. Chaos dan konflik. Oke. Artinya ada masalah disana. Kalau dalam hubungan cinta ya. Ada cerita chaos dan konflik. Kekacauan mungkin perselisihan mungkin pertengkaran mungkin apapun itu. Yang membuat energi mu pun jadi konflik. Hari ini saat ini kamu mulai hidup lagi. Kamu masuk ke energi satu. Kartumu di kartu yeng. Berapi lagi. Hidup lagi. Oke. Di energi yeng ini. Api ya. Berkulak. Jadi hati-hati juga dengan gerakan yang terlalu pede. Impulsif ataupun seperti apa. Nanti ke depan kamu dalam energi yang seimbang lagi. Oke. Teman-teman. Ayo kita klarifikasi di dalam cerita cinta. Di ke... Uh. Gimana ini? Masuk dia satu. Teman-temanku. Di chaos dan konflik cerita seperti apa. Di dalam kisah cinta yang terjadi. Kamu terhubung dengan seseorang. Hubungan yang seperti apa. Hubungan yang beracun. Hubungan yang toksik. Hubungan yang melekat. Beberapa hubungan yang disini kita masuk sebagai orang ketiga. Atau dia orang ketiga. Kalau rumah tangga mungkin cerita toksik. Cerita pasangan beracun. Apalagi. Perasaan kuat. Namun ada cerita yang muter-muter jalan di tempat. Ada cerita yang kusut. Tetapi itu cinta. Nah gimana? Gimana ya? Apa mau dikata kalau itu cinta? Ya. Aku kandas di kamu. Tapi hubungan kita tidak berjalan dengan semestinya disini karena ada the snake. Mungkin itu adalah bentuk kemelekatan diri kita. Atau energi dari luar. Pasangan yang mungkin energinya the snake. Semoga tidak ada cerita pasangan mendua disini. Oke? Cinta. Beberapa cinta yang disini energinya kayak ditutupin. Ya. Mungkin cinta segitiga. Atau ada kaitannya dengan orang tua. Atau disini dia adalah orang yang tidak boleh terbuka ini. Ada hubungan. Ya. Karena beer ini energi seorang leader. Seorang pemimpin. Teman-teman ku. Dan di beer energi seorang ayah. Jadi kalau cinta segitiga bahaya. Ini gak boleh ketahuan. Oke. Teman-teman ku itu energi yang udah lewat. Tekanan. Itu yang kamu rasakan. Karena salah satu. Atau kalian berdua punya karakter yang kuat. Hari ini saat ini. Uh terbang. Dog. Oke. Berikan lagi. Rider. Yes. Berikan lagi. Untuk elemen udara. Gemini Libra. Aquarius. Wow. Wow. Ada gambaran seseorang masuk disini. Ada gambaran orang baru masuk. Mungkin dia lebih muda. Hati-hati kalau ini adalah orang yang punya anak. Terhubung lewat kabar. Beberapa lebih kepada energi pertemanan. APDKT seperti itu. Tapi aku lihat ini cukup membuat cinta menyala. Cukup membuat kamu berapi. Oke. Apakah orang lama. Apakah orang baru. Aku hanya melihat energi sekarang. Sedang bergejolak. Sedang bergairah. Kalaupun single kamu nya. Kamu lebih banyak ke. Apa ini. Kumpul-kumpul dengan teman-teman kamu disini. Ya. Kalau masalah hubungan. Kayaknya belum. Belum. Belum settle ini. Belum settle. Ya. Belum settle. Mungkin beberapa bertemu orang baru. Tapi kayaknya. Cukup ya. Cukup membuat hati membara. Bergelora. Tapi kayaknya belum. Yes. Awat. Oke. Energi kamu masih energi healing. Teman-teman. Ya. Atas cerita yang disini. Oke. It's okay. Jalani saja. Namun energi mau kembali hidup. Saya lihat di kartu Yeng. Di beberapa waktu yang akan datang. To be fair. Keseimbangan. Kamu stabil lagi. Kamu seimbang lagi. Kalau ada hubungan itu hubungan yang seimbang. Di depan hubungan yang keren. Bir. Pengendalian diri. Gemini Libra Aquarius. Gemini Libra Aquarius. Gemini Libra Aquarius. Garden. Energi mu sangat terbuka. Sangat percaya diri di depan sana. Gemini Libra Aquarius. Dan ada gambaran kamu akan bertemu seseorang. Dalam energi yang wow akan terjadi komunikasi antara kamu dan dia. Ya. Apa itu? Wow. Ini keren. Ini keren. Teman-temanku. Bahkan ada gambaran disini komunikasi yang terputus. Ada gambaran kalian mengambil tindakan untuk kembali terhubung. Karena garden adalah titik temu. Oke. Kita perlu klarifikasi disini. Kita lepaskan energi yang udah lewat. Kita fokus ke present dan future. Teman-temanku hari ini saat ini. Energinya tadi aku bilang gairah. Berapi. Kalaupunlah ada orang yang datang. Yang masuk. Hubungan belum settle disini. Energi masih ringan. Masih pertemanan. Walaupun ada rasa suka. Ada rasa suka disini. Beberapa disini. Kenapa aku bilang belum settle. Karena beberapa kalian ini masih juga menatap ke energi belakang. Ke orang lama. Bahkan menunggu kabar dari mereka. Bisa jadi beberapa kalian akan menerima surat cinta. Aku gak tahu dari orang lama atau orang baru. Energi satu. Bisa orang baru. Energi satu. Bisa orang lama dengan energi yang diperbaharui. Oke. Positif ini energinya. Berikan gambaran di kartu rider. Rider sama surat itu bercerita tentang kabar. Atau seseorang yang masuk kepada kamu. Rider. Ada maskulin yang datang disini. Bisa pria. Bisa wanita. Mungkin seseorang yang ada gambaran. Ada seseorang yang pernah membuat kamu merasa terabaikan. Atau ini adalah energi dari orang itu. Atau ini adalah energi dari orang itu. Dan ini juga bisa menggambarkan energi kamu. Kamu masih memutuskan untuk menahan diri. Untuk. Apa ya. Kamu takut melekat. Takut melekat lagi disini. Masih dalam energi itu. Kamu masih mau terikat. Kamu masih takut dengan cerita-cerita kemarin. Kemarin itu ceritanya The Snake. Hari ini juga The Snake. Kamu takut kembali melekat. Makanya energinya kayak apa ya. Kalau lah dulu putus hari ini ya berteman aja dulu. Kalaupun mau ada hubungan kamu masih. Aku lihat kamu masih dalam kondisi healing. Masih pembersihan energi. Oke. Nikmati saja. Oke. Nikmati saja. Mungkin kamu masih terduka. Ada gambarannya seperti itu. Ya. Masih terduka. Kamu masih membuat pembatasan diri disini teman-teman. Tapi apapun itu. Kamu udah hidup lagi. Itu aja. Keren. Oke. Gemini Libra Aquarius. Energi yang akan datang. Ada gambaran kamu bertemu dengan seseorang. Dalam satu kondisi yang stabil sekali. Kamunya stabil. Dia stabil. Bilhubungan mungkin juga menyenangkan ya. Dalam energi yang seperti itu. Hanya ada gambaran. Hati-hati ya. Seseorang disini telah berumah tangga. Oke. Sehingga nanti ada kaitannya tekanan. Karena kita takut menghadapi publik orang banyak. Ada gambaran mereka telah berumah tangga disana. Atau kamu yang telah berumah tangga. Berikan gambaran lagi di depan. Dengan energi bir. Apapun yang bisa kita ketahui. Di depan sana. Kita ambil teman-teman. Di bir ada. Yes. Kamu akan terhubung lewat komunikasi dengan seseorang disini. Mungkin chatting. Mungkin teleponan. Ya. Kenapa ada bir disini? Karena energi kamu ini. Secara energi. Kalau bir adalah energi kamu. Kamu disini menuntut hubungan yang solid. Kamu menuntut hubungan yang stabil dan seimbang. Saya gak mau yang seperti kemarin. Saya gak mau hubungan-hubungan sakit seperti kemarin. Oke. Saya mau yang stabil disini. Saya mau yang jelas disini. Kartu rumah. Berikan gambaran di kartu rumah. Oh my God. Teman-temanku hati-hati ya. Hati-hati cinta segitiga. Ya. Hati-hati cinta segitiga teman-teman. Ini seseorang masuk. Bawa cincin. Oh my God. Mantan. Rider sama Covin. Beberapa ya. Aku bilang. Beberapa mantan kembali disini. Hoho. Intinya hati-hati dengan cinta segitiga ini jelas sekali terlihat ya. Dari tadi aku melihat itu. Jadi teman-temanku. Kalau lah ada unrequited love. Jika ini mantan yang datang. Cerita dari sini ya. Mungkin ada energi kalian dipisahkan sejenak untuk kembali menyetarakan energi. Oke. Setelah energinya cukup disini. Untuk sebuah tarikan atau chemistry. Maka hubungan itu akan bekerja. Apapun itu. Energi ke depan yang akan datang. Wow. Cukup membuat kamu happy. Oke. Ini keren sekali. Baik. Teman-temanku elemen udara Gemini Libra Aquarius. Ambilan bisa kamu ambil. Gambaran yang akan datang baik sekali. Jadi tetap semangat. Oke. Tolak dengan tegas. Jika ada dari bacaanku yang tidak ingin kamu terima. Saya Aisyah. Ambilan bisa diambil. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah.